Ini dia modul dengan fitur terlengkap untuk Android Non-Route So, buat kalian yang masih suka alami like patah-patah maupun frame drop saat bermain game Boleh banget cobain modul Non-Route ini, Meg Modul untuk mengatasi like patah-patah frame drop saat bermain game Nah, untuk fitur modul Non-Route ini komplit banget, Meg Bisa mengoptimalkan perform aplikasi, kill background apps, GPU optimize, CPU optimize, fixed touch delay Dan lain-lainnya yang bisa kalian baca sendiri di video ini Pokoknya ini modul udah gaming banget Oke, langsung aja untuk bahan modul Non-Route-nya Udah gue taruh di bawah deskripsi ataupun di pin komentar Nah, pastikan file yang sudah kalian download ini yang bernama mode.zip Ini kalian pindahkan ke penyimpanan internal paling awal teman-teman Karena biasanya file yang kalian download itu kan ada di dalam folder download ya Ada di dalam folder download Maka dari itu kalian pindahkan dulu file hasil downloadnya ini Kalian potong ataupun kalian bisa salin ke halaman paling awal penyimpanan internal HP kalian teman-teman Oke, jika sudah ada di penyimpanan internal Kalian ekstrak aja terlebih dahulu Kalian bisa pilih ekstrak disini Nanti secara otomatis kalian sudah ekstrak Ini dia, file modenya sudah kalian ekstrak ya teman-teman Dan bisa buka aja file modenya Jadi nanti disini bakal ada 4 Ada F-Mode, ada Unmode, X-Mode, dan ada Red Nah, untuk mengetahui apa aja perbedaannya Disini kita baca aja terlebih dahulu Oke, ini dia, jadi modul non-root ini Fiturnya komplit Bisa untuk gaming maupun untuk daily Ataupun penggunaan harian Nah, untuk perbedaannya disini Kalau kalian ingin menggunakan modul tujuan untuk gaming Kalian bisa menggunakan modul yang X-Mode teman-teman Yang mana modul X-Mode ini adalah untuk extreme gaming performance Ataupun mendongkrak performa Android kalian Dan dibawahnya disitu ada modulnya Yaitu sh-sd-card-mode-x-mod.sh Nah, pastikan ketika kalian install nanti Itu HP Android kalian jangan langsung di-restart Sedangkan untuk penggunaan harian, multitasking Kalian bisa pakai aja modul yang F-Mode ini teman-teman Yang mana untuk penggunaan sehari-hari Nah, sebaliknya kalau kalian pengen uninstall modulnya Karena ingin pakai modul yang lain Itu kalian bisa restart terlebih dahulu Setelah memasukkan modul unmod Ataupun modul uninstall ini Oke, disini kredit buat Bang Pai dan Reproji Yang udah kasih izin buat gue review modul non-root ini Dah, gitu aja Jangan lupa coli Mari kita eksekusi Nah, disini langsung aja kita salin modulnya Misalnya kebutuhan gue Disini untuk gaming ya teman-teman Langsung aja kita salin Modul gamingnya yang X-Mode ini kita salin Oke, jika sudah salin untuk eksekusinya Disini gue lebih merekomendasikan kalian Eksekusi menggunakan aplikasi comment ya Salah satunya seperti aplikasi Breven ini Karena kalau pakai aplikasi Breven Itu umum support banyak modul Nah, buat kalian yang belum tahu Gimana cara aktifin aplikasi Breven Cara wireless debugging aplikasi Breven Video tutorial untuk instalasi Breven Udah gue taruh di bawah deskripsi video ini Oke, gue anggap disini HP kalian sudah terpasang Breven Jadi tinggal kita eksekusi Langsung aja Kalian bisa pilih garis 3 pojok kiri atas Bisa pilih X-Comet Nanti disini kalian tinggal paste aja Modul non-root Yang sudah kalian salin tadi Ataupun kalian tempel Dan kalian klik logo pesawat kertas itu teman-teman Nah, pada bagian proses ini Nanti bakal ada keterangan Info device yang kalian punya Kebetulan disini gue menggunakan HP Realme ya teman-teman Dan pada bagian processing ini Kalian disuruh sabar Karena lumayan lama Disini seperti yang kalian lihat Gue melakukan processing Memasukkan modul non-root ini Pada jam 13.08 Kita tinggal tunggu aja Sampai benar-benar proses eksekusi Modul non-root ini selesai Nah, setelah menunggu kira-kira 5 menit Disini statusnya Akhirnya sudah sukses ya teman-teman Dan kalian pahami betul Dengan kata-kata yang bilang Jangan diribut Dan pada bagian ini Kalian langsung aja Mainkan game Yang biasa kalian mainkan Dan tinggal rasakan sendiri Performa device Android kalian Nah, minus dari X-Mode Ataupun modul non-root ini Bikin baterai agak lebih boros Karena wajar ya Performa HP Android kalian Lebih dioptimalkan Nah, untuk uninstall modulnya Gampang banget Untuk langkah pertama Disini kalian bisa reset terlebih dahulu Untuk modul DXC Comment Brevern ya Jika sudah kalian kembali aja Ke aplikasi Untuk buka modulnya Oke, jadi ya Kita uninstall Kita salin modul uninstallnya Kita salin Dan kembali lagi ke aplikasi Brevern Dan kalian tempel aja Di bagian sini teman-teman Nah, jika sudah selesai Langsung aja Kalian tinggal restart aja HP kalian Nanti secara otomatis Device kalian bakal kembali lagi Ke performa Seperti semula Jadi, modul non-root ini Bisa kalian gunakan Ketika ingin bermain game aja Agar baterai kalian Tidak terlalu boros Jadi, gue rasa Sekarang di bebasan Serta review Modul non-root performa gaming Ataupun cara mengatasi Like patah-patah Frame drop saat bermain game Di Android Di Android Di Android